Intro Durhat Rizky Bilar soal utang usai menikahi Lesti Kejora Relakan keinginan pribadi, tahan dulu dari suara.co.it Tak hanya menyisakan rasa bahagia, pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora rupanya juga meninggalkan sejumlah utang dari keperluan acara Secara langsung, Rizky Bilar mengungkapkan hal tersebut saat ditanya oleh Ramzi dalam video yang diunggah di kanal Youtubenya Minggu 22 Agustus 2021 curhatan soal utang biaya pernikahan itu disampaikan Rizky Bilar saat ia berbincang mengenai hobi motor yang baru digeluti bersama Ramzi Rizky Bilar mengaku, belum lama ini dirinya masuk dalam komunitas motor gede atau moge yang juga diikuti oleh Ramzi Menurut Ramzi, biasanya saat mengikuti hobi baru akan ada keperluan biaya yang dikeluarkan untuk membeli aksesori agar motor tampak lebih gahar Biasa anak motor kalau pertama kali beli, beli yang kecil-kecil dulu Entar enggak lama akhirnya nafsu, nambah atau tuker yang gede, tutur Ramzi Oh begitu, biasanya begitu ya, kekeh Rizky Bilar Proses, tawa Ramzi sembari menepuk pundak sang aktor Rizky Bilar hanya cengengesan Ia kemudian mengaku belum bisa sesuka hati membeli motor lagi sesuai keinginan Aktor 26 tahun itu mengaku harus banyak berhemat Pasalnya ia masih harus membayar tagihan sewa gedung dan catering untuk pernikahan Oleh sebab itu, ia memilih menahan keinginan untuk melunasi utangnya lebih dulu Tapi gue kan sekarang enggak bisa terlalu boros, ungkap Rizky Bilar Banyak yang mesti gue lunasin, catering, gedung Jadi tahan-tahan dululah, walaupun sebenarnya kepingin banget Benar, sepakat Ramzi terbahak Diberitakan sebelumnya, pernikahan Lesti dan Rizky Bilar sukses dilaksanakan pada Kamis 19 Agustus 2021 Pernikahan tersebut berlangsung hikmat dan mewah dengan undangan yang dibatasi Sebelum pernikahan, Rizky Bilar dan Lesti bahkan telah melangsungkan rangkaian acara panjang Terdiri dari lamaran, acara lepas lajang, pengajian, prosesi adat balakuik malapeh bujang dan malam bainai Serta acara siraman keluarga Lesti Dari semua acara tersebut dilangsungkan dengan dekorasi dan perlengkapan yang begitu menawan Belum lagi baju-baju pesanan dari desainer untuk pasangan pengantin sekalian dengan keluarga dan groomsman beserta Bridesmaid Tak heran, pernikahan itu pun menelan biaya dari ratusan juta hingga miliaran rupiah Harga baju pengajian Lesti Kejora penikahan pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti Kejora menarik perhatian masyarakat Detail acara bahkan busana yang dipakai selalu menjadi pembahasan menarik di kalangan penggemar Dari serangkaian busana Lesti Kejora, baju pengajian yang dikenakannya menuai banyak pujian Rupanya, gaun berwarna lelak tersebut merupakan rancangan desainer Ayu Dia Andari Dilansir kanal Youtube Indosiar, Kamis 18 bulan 9 tahun 2021 Ayu menuturkan bahwa rancangan yang dibuatnya tersebut disesuaikan dengan acara Lesti Ia sengaja membuat baju yang tampak syari dan tidak membentuk badan Namun, ia tetap memperhitungkan agar Lesti tampak elegan Ada pun Lesti menyerahkan rancangan desain sepenuhnya pada Ayu Meski begitu, gadis asal Sunda tersebut hanya berpesan satu hal Yang milih warna itu dede, karena request dia cuma itu, warnanya lelak, ujar Ayu Dia cuma bilang, warna lelak ya bunda Dikutip dari akun Instagramnya, Ayu menuliskan bahwa gaun Lesti itu dihiasi dengan payet, mutiara dan kristal Ditambah lagi dengan detail bordir mawar khas buatan butiknya Sementara itu, untuk bahan kain sendiri, Ayu menggunakan 3 jenis kain yang dipadukan dengan serasi Menurut Ayu, gaun Lesti tersebut dibuat dalam waktu 1 bulan Bahannya itu dari tule, organdi dan brokat santili saja, ujar Ayu Pembuatannya enggak ribet, karena cuma lus gitu kan Dia sebenarnya kalau dihitung sebulan saja Untuk satu potong baju pengajian tersebut, Ayu biasanya menjual dengan harga mencapai 38 juta rupiah Kalau misalnya baju itu dijual umum 38 juta rupiah, kata Ayu Adapun Lesti ternyata telah memesan baju pada Ayu sebanyak 10 buah untuk berbagai acara Terima kasih telah menonton!